Intro Selamat malam, Shalom Bapak Pendeta Richard Sabuin Dari tadi, dari tadi, dengar bahwa Bapak sebut hari Sabat Hari Sabat itu kena hari Sabtu atau Kenal hari, oh saya ulangin Bapak sebut hari Sabat Kena hari Sabtu atau kena hari Minggu Ini sepertinya komentarnya disampaikan pada Dua minggu yang lalu di episode 40 Jadi bukan hari ini ya tadinya Oke silahkan Pendeta Ya terima kasih Memang ini di episode yang ke 40 kalau tidak salah Dan waktu itu saya ingat bahwa Kita menemukan bahwa di dalam Alkitab Tidak ada disebutkan nama-nama hari Seperti hari Minggu atau hari Senin, hari Selasa Yang ada kalau ada nama hari hanya ada hari Sabat disana Dan hari Sabat itu adalah nama hari Dan hari Sabat itu jatuhnya adalah hari ketujuh Ini adalah dalam siklus rutin mingguan Hari pertama, hari kedua Sedangkan waktu Yesus bangkit Juga di dalam Matius 24 Dalam Lukas, sorry Matius 28 maksud saya Matius 28, Markus 16 Kemudian di dalam Lukas fasal yang ke-24 Yohanes fasal yang ke-20 Semuanya menyatakan hari pertama Mereka tidak katakan hari Minggu Tapi hari pertama Uniknya adalah sebelum Yesus bangkit Hari sebelumnya itu Dalam Injil Lukas fasal yang ke-23 Ayat yang ke-56 Mengatakan hari Sabat Jadi hari Sabat itu adalah sebelum hari pertama Dan pada zaman Yesus juga Zaman kita sekarang Bahkan sejak penciptaan Hari dalam satu minggu itu ada tujuh Maka dengan demikian sebelum hari pertama Adalah hari ketujuh Dan hari ketujuh itulah hari Sabat Sekarang ini hari ketujuh apa? Hari ketujuh adalah hari Sabat Dan ini masih tetap siklus yang normal Semenjak zaman Alkitab Hingga pada sekarang ini Kurang lebih hanya demikian Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya